Oke guys, jadi sekarang gue pengen kasih tau perbedaan harga shop free fire di region Indonesia dan di region Eropa Kalau masalah barang-barang yang dijual di shop-shopnya pasti beda Karena seleranya orang Eropa dan seleranya orang Asia pasti berbeda dan orang Indonesia pasti berbeda Cuman ada yang sedikit sama tuh kayak nari-nari gini ada di shop-shop region Eropa Nah ini kita lihat disini harganya Rp350.000, 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 Rp350.000 itu khusus yang ungu Dan kalau yang hijau harganya Rp150.000 semua dan bahkan ada yang diskon sampai ada Rp90.000, Rp600.000 Nah sekarang tuh di bagian path-nya ya Kalau di server free fire region Indonesia kita lihat Rp300.000 Rp400.000, Rp300.000, Rp200.000, 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 Rp200.000 Murah-murah coy 99.000, Rp200.000, Rp200.000, Rp200.000 Rp20.000 Nah kalau di server Eropa tuh, beuh dialog mahal-u'. hal gila nah lihat guys ini harga di server Eropa coy bayangin yang kayak gini harganya 800 gila hijau coy ini yang ungu harganya 800 juga coy yang ini harganya 800 juga coy parah kan mahal banget ini tepuk tangan 400 para ngasih ini 800 ngasih tanda cupu gitu dislike dan ini ngasih siapa doang 400 juga parah mahal banget Coba kalian lihat bandingin jauh banget kan bedanya parah coy gila dan yang sekarang ini khusus petnya nah ini harganya cuy 699 ini harganya 699 ini harganya 699 cuman kalau disini Panda dijual ya Nah bedanya itu kalau tak kalau di server Indok nggak nah lihat coy 699 gila bedanya jauh kan lumayan lah 99 diamond jauh beda kan harganya server Indonesia dan server Eropa coy ini pet skin magnetic full steel pub nah ini harganya 299 beda 99 diamond kan parah kan nah nah ini harga kucingnya 200 gila coy beda 101 diamond lebih mahal parah ini bedanya 99 juga cuman butterflynya lebih murah di sini harganya 99 pun butterfly nggak kelihatan coy bayangin aja nggak kelihatan nah ini pet foodnya juga bedanya 30 diamond coy jadi kalian bagi kalian yang main di server Indonesia yang nggak bisa dapetin karakter A124 dengan cara top-up ya bersyukur aja karena ya begitu setiap server tuh punya kelebihan masing-masing jadi kalian bersyukur aja moda mau saya mau main di server Indonesia mau main di server region Eropa ya bersyukur aja karena ya emang udah rezekinya masing-masing kan setiap server beda-beda oke sekian dulu video dari gue dan terima kasih banyak bagi kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis go穿huhu gue Jeon Di記得 epsanturin and bye bye keep santuy and bye bye you